Terima kasih. Lu mau tobat gak sih jadi orang jahat? Tapi enggak, tercuma. Udah terlalu banyak orang hidupnya hancur gara-gara lu. Gue gak akan pergi sebelum bulan aku. Lu pasti punya rencana busuk lagi kan buat ngancurin hidupnya Ana. Makanya lu kirim cowok itu. Sekarang kasih tau ke gue, dimana Deniz yang asli. Gue juga curiga sama satu cowok. Ken, lu ngapain sih? Lu berantem. Mendingan sekarang kamu ikut juga. Kemana? Sekarang, aku cuma pengen ngebuktiin, kalau ini laki-laki memang Deniz atau bukan. Ana. Ana, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak dia papain sama Elisa kan? Oh, Deniz! Bukan Elisa yang lakukan ini semua. Tapi lu! Deniz, udah, udah. Stop, stop, stop. Udah, udah. Udah, udah. Udah, jangan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Deniz mau kemana? Deniz mau kemana? Halo. Gimana keadaannya? Deniz? Ana? Kamu... Ngapain di luar? Aku cuma lagi cari udara segar. Ya, tapi ini udah malem. Nanti masuk angin lho. Ya, gak apa-apa. Aku cuma sebentar aja di sini. Eh, tapi kamu masuk. Nanti kamu yang masuk angin. Nanti aku susul. Eh? Ya, udah kalau gitu. Kamu kok masih di situ? Kamu beneran masih mau di sini? Emu ya kenapa kalau aku masih di sini? Eh... Oh... Aku tahu. Pasti karena istriku ini gak mau tidur sendirian kan di kamar? Ah... Yuriyah? Temasa. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Coba, coba! Gue gak boleh nyerah. Gue harus pulang. Gue harus pulang buat anak. Ah! Kenapa sih Fina belum pulang-pulang juga? Mau sampai kapan coba di alesan? Dia sama sekali gak khawatir sama aku apa? Iya aku tahu dia lagi sama suaminya. Tapi kan ceritanya aku lagi sakit. Gimana kalau aku datang ke rumahnya si Jeremy? Terus pura-puranya aku pergokin mereka. Dan katain mereka selingkuh di belakang aku. Aku yakin kalau udah begitu Fina pasti merasa bersalah. Aku cinta sama kamu An. Dan aku minta tolong sama Tuhan. Untuk bantu aku yakinin kamu kalau aku ini Dennis. suami kamu. Semoga malam ini Tuhan mau ngabulin permintaan aku ya. Karena aku tersiksaan. Aku tersiksa karena aku harus hidup dengan wajah ini. dan kamu juga belum sepenuhnya nerima aku. Tapi aku ngerti. Aku gak nyelin kamu kok. Tapi aku ngerti. Aku berusaha. Aku berusaha untuk terima kehadiran kamu. Jadi kamu tahu gak? Dua bulan. Hilangkan susuk suami tuh rasanya. Tak tahu gimana jelasin ke kamu tapi. Aku dipaksa. Dipaksa untuk terima keadaan. Dan dipaksa. Terima kalau. Kalau kamu udah meninggal. Sekarang aku udah pulangan. Aku udah kembali ke kamu. Mulai hari ini kita mulai semuanya dari awal. Aku gak maksa kamu untuk terima aku sekarang. Aku gak maksa kamu untuk terima aku sekarang. Enggak. Aku akan nunggu kamu sampai kamu siap. Tapi aku minta. Sebenarnya kita menunggu. Kamu jangan pergi dekatku ya. Tetap disini sama aku, oke? Aku jangan ambil murah. Jangan tinggi subscribe ke dalam nyaman dan semua khutbah. disappearsi. He dan punya penuh bimbi-bira terbang. Orang gostある di sana semakin banyak. Kontak paksaban disini sama guys. Sebenarnya pada daamanan baju. D absolument nggak С bawang di menteri. عنilah fldag mohonnyaNews. Terima kasih telah menonton 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 Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi Terima kasih telah menonton 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 Kamu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Aku masih Dan 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 Kenapa? Bibi apa? Kayak suara Kak Deniz? Ya ampun ada apa ini? Kak Deniz? Deniz aku minta maaf sama kamu. Maaf kamu gak sengaja. Maaf banget. Kamu kenapa An? Kamu mimpi apa? An ada apa? An? Kak Deniz? Kak Deniz? Biar aku yang ngomong sama anak. Kakak keluar dulu ya. Ya udah ayo keluar dulu. Ya udah aku tunggu di depannya. Iya. Adi. Kamu bakalan nginep lagi kan malam ini? Eh aku hari ini. Aku hari ini. Please kamu jangan nolak ya. Semua yang kamu mau disini tuh aku bisa kasih. Plus aku bisa nemenin kamu setiap saat. Tapi laura aku. Udah mas gak usah pake tapi tapi tapi. By the way HP kamu siniin dong mas. Hah? Handphone? Mau ngapain kamu ngeliat handphone aku? Ya aku pingin liat aja kamu tuh setia gak sih sama aku? Atau jangan sampe ada wanita lain di hidup kamu. Anah disini ya. Eh jangan jangan jangan. Eh Laura Laura. Ih kenapa sih di? Kenapa sih mas? Gak apa-apa ya biarin aku liat. Udah lah ini gak usah lah yang kayak gini. Ih Adi ya lu pasin dong. Udah 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 udah. Mama ah. Hai sayang kenapaan mama? Langsung aja karena aku main terus aku diledekin karena gak punya apa-apa. Oh jangan sedih sini 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 mama puluh kah? Kamu jangan sedih sekarang kamu tuh udah punya papa. Baru tuh samping kamu papanya. Papa Adi. Om beneran jadi papaku sekarang. Iya sayang. Ya kan mas? Ya yang sini aku punya papa baru. Oh udah senang ya kamu ya. Sekarang kamu bobo lagi ya. Aduh. Kok jadi begini sih? Kenapa aku mimpi kayak tadi? Padahal Dennis ada di samping aku. Tapi aku malah ketakutan pas liat wajahnya yang baru. Kenapa sih aku harus berasain ini semua? An. Anak kamu kenapa? Kalau ada apa-apa kamu bisa ceritaku sama aku? Siapa tau ada hal yang gak bisa kamu sampein sama kan Dennis. Tadi aku mimpiin Dennis di. Di mimpi aku. Denis minta tolong sama aku. Keadanya terluka. Mukanya luka. Tapi dia minta tolong sama aku. Dan ketika aku bangun aku ngeliat. Aku ngeliat muka Dennisnya sekarang. Aku kaget di makanya aku. An. Apa mungkin kamu mimpi kayak gitu? Karena kamu masih belum terima wajah Kak Dennis yang sekarang. Enggak, Diana. Aku gak berpikir seperti itu, Cody. Ternyata sampe saat ini masih ada keraguan di hati Anak. Apalagi yang harus aku lakukan supaya Anak sepenuhnya percaya kalau aku tuh Dennis. Lora, udahlah yang namanya handphone itu privacy. Aku juga punya rahasia. Tapi bukan rahasia macem-macem kan ini? Yaudah kalau gak ada apa-apa yang kamu sembunyiin kenapa? Biarin aja aku liat. Ya tapi ini handphone ini gak ada apa-apanya. Yaudah kalau gak ada apa-apa aku liat. Lora, ini handphone aku. Ma-maaf ya mas. Aku gak sengaja nanti kita beli yang baru ya. Gak apa-apa ya. Lora. Kamu kenapa sekarang jadi kayak gini sih? Maaf ya mas. Aku tuh, aku tuh takut banget kehilangan kamu. Karena yang udah-udah dari sebelumnya pengalaman aku pasti selalu kayak gitu. Aku gak mau sampe kamu tuh punya wanita lain ya mas. Maafin aku ya mas. Kamu tolong ngertiin aku please. Mas. Tunggu. 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 Tolong. Tunggu. 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 Sampai jumpa. 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 Tolong! Tunggu! Tolong! Kamu dengar gak itu? Iya, Pak. Saya juga dengar, Pak. Ada suara yang minta tolong, Pak. Lepasin! Lepasin! Balong! Yaudah, kita cek dulu yuk. Yaudah ya, Pak. Kita turun ya, Pak. Dimana ya, Pak? Perasaan tadi dari belakang, Pak. Yang minta tolong, Pak. Iya, itu jelas tadi itu. Masalah dengar kali ya? Ya sudah, ayo. Kita lanjut aja. Yaudah, ayo, Pak. Ayo, kita lanjut. Lepasin! Ayo! Tolong! Tolong! Jangan, maj nosso, lu. Cukup! Ayo,axy! Atas ni susah aja, lu. Kepanamah! Duduk! Aku gak bisa nih tinggal disini terus. Makin lama pelakuanlah orang semakin aneh. Semakin posesif. Aku gak bisa terusin hubunganku sama dia. Papa, papa mau pergi ya? Papa gak boleh pergi, papa gak boleh pergi. Mama, ini papa mau pergi. Duh, ini anak kenapa sih malah bangun? Papa gak boleh pergi, papa gak boleh pergi. Papa gak boleh pergi, mama. Mama, papa mau pergi. Enggak, gak mau, gak mau. Mama, ini papa pergi. Jangan risik, jangan risik. Gak mau, papa gak boleh. Kamu mau kemana, mas? Hah? Sau nostpet ke eldersai. Ay, ay, ay. Darah. Darah. Tidak! Tidak! Aduh! Capek! Dennis? Apain dia pagi-pagi kesitu? Mau kemana lagi? Wah, kayaknya harus gue ikutin. Kamu mau ninggelin aku dan anak-anak aku? Laura, aku minta maaf sebelumnya. Aku gak bisa tinggal di sini terus. Kamu jangan gitu dong, Mas. Kamu tega ngeliat aku dan anak aku sendiri, ha? Tapi Laura, aku takut ngecewain kamu. Karena anak-anak kamu ini butuh sosok bapak yang baik. Aku takut aku gak bisa ngerawat anak-anak kamu, apalagi dengan kondisi aku yang sekarang. Papa gak mau pergi! Papa gak mau pergi! Papa gak mau pergi! Ya lepasin, lepasin! Mas! Mas! Kamu tega banget sih, Mas! Kamu jangan tinggalin aku, Mas! Laura, aku yakin kamu pasti bisa dapetin laki-laki yang lebih baik dari aku. Kamu gak bisa nak tinggalkan aku kayak gitu ya! Mas! Adi! Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Loan! Tumben banget! Kok gak ke kantor sih? Enggak, Bu. Deni... Lagi di dinase luar kota. Kenapa kamu kok mukanya murung gini? Aku gak tau, Bu. Cuma perasaan aku gak enak. Gak enak banget. Aku gak tenang di luar kota, Bu. Tangan. Kamu trauma ya? Gara-gara dulu, Dennis keluar kota, terus kecelakaan. Udah, gak usah pikir-pikir negatif kayak gitu. Kita berpikir positif aja. Biar terjadinya juga positif. Bu. Apa Ibu percaya? Kalau dia adalah Dennis? Jujur, nak. Ibu. Ibu masih bingung. Tapi kalau kamu gimana? Udah yakin itu Dennis? Aku... Apa ada sikapnya Dennis yang berubah? Ya ada sih, Bu. Ya udah. Kalau gitu, kamu tuh harus percaya. Kamu ini kan istrinya. Ibu tuh ngerti banget. Kalau kamu tuh belum terbiasa sama wajah barunya Dennis sekarang. Tapi Ibu yakin, lama-lama kamu akan terbiasa. Asal kamu yakin. Waktu Ibu dulu, pertama kali kamu dan Eliza wajahnya tertukar. Ibu sulit banget nerima di hati Ibu. Tapi lama-lama udah terbiasa. Ya. Ibu harap kamu juga kayak gitu ya sayangnya. Ibu yakin banget. Semuanya nanti terjawab karena kamu istrinya. Yaudah. Biar kamu relax, Ibu bikinin teh ya. Udah kamu di mesin ya. Mesin ya, Bu. Udah, temesin ya. Aduh, apa lagi ini sih perempuan? Halo, Adi. Ya, Laura. Kamu tuh jahat ya? Kamu tuh keterlaluan sama aku. Kenapa kamu ninggalin aku sekarang? Aku udah kasih semua yang kamu pingin. Kurang apa lagi, Di? Laura. Aku bukannya jahat sama kamu. Tapi aku udah bilang ke kamu. Ini yang terbaik buat kita berdua. Dan aku keadaannya juga lagi begini. Tapi aku lebih kecewa kalo misalkan kamu ninggalin aku. Laura, aku gak mau ngecewain kamu. Laura percaya. Percaya sama aku. Ini yang terbaik buat kita berdua. Halo? Adi? Adi! Aduh. Aduh. Ampun deh. Jangan sampe aku ketemu lagi perempuan model begini. Anaknya banyak. Terus nakal-nakal banget lagi anaknya. Pala kum. Udah. Rasanya mau pecah. Makasih ya, Bu. Minum? Mumpung masih anget. An. Nak Bayu gimana kabarnya? Ibu udah lama banget loh gak ngeliat dia. Terus kakinya gimana? Udah sembuh? Belum sih, Bu. Belum sih, Bu. Cuman udah banyak banget pemerjuan. Terakhir aku nemenin dia fisioterapi. Alhamdulillah dia udah bisa jalan wapun masih sedikit demi sedikit. Ya Allah. Alhamdulillah. Ibu seneng banget dengernya. Sahabat anak ibu. Sembuh. Astaga, Bu. Untung banget ibu ngingetin aku soal Bayu. Hari ini tuh jadwal dia buat terapi. Aduh aku sampe lupa lagi gada-gada udah berapa kali aku gak nemenin dia. Ya udah. Nih cepet kamu temenin. Paling gak dia ada semangat banget buat dia sembuh. Kalau gitu apa, bangkit dulu ya, Bu. Lihat ya. Iya. Salam sama anak bayu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Anna.... Thank you! Anna!!! 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 Anna! 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 Allah! Anna! 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 Aku harus melakukan sesuatu. Terima kasih telah menonton 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 Hari ini gue bakal dapat sesuatu Kalau itu cowok bukan Dennis Dia pasti mau nyamperin Dennis Mau ngapain si dia kesini? Mau ngapain? Anak, kamu gak apa-apa kan? Kamu ngapain bunga tengah jalan kayak begitu? Anak, kamu ngapain kamu ngeliatin aku kayak gitu? Kamu jawab aku, kamu gak apa-apa kan? Hei, Bayu kamu nyadar gak sih bisa jalan? Enggak, 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 bukan bisa jalan aja Tapi kamu bisa lari, batu saat Bayu Aku? Aku lari? Iya, Bayu, kamu lari Coba, coba selain lagi Coba, ayo Ayo coba Anak, aku bisa berdiri sendiri Iya Aku bisa lari, aku bisa lari Aku bisa lompat, aku bisa lompat Aku bisa lompat, yes, yes, yes Aku bisa lari, Ana Ah, ah Maaf, Ana, aku seneng banget. Iya, iya, aku ngerti kok. Akhirnya aku bisa jalan lagi, Ana. Aku bisa jalan, aku ntar lagi naik motor lagi, Ana. Aku seneng banget. Alhamdulillah, Bayu. Alhamdulillah. Betul udah lama banget sih. Mandi atau ngapain? Ke cewek aja. Dia pikir gue gak sadar kalo gue dibuntutin. Elisa, Elisa. Lo tungguin aja disana sampe kering dipomensin. Laura, hey. Kamu dengerin aku. Kalo kamu mati anak-anak kamu sama siapa? Aku mau nyosok sama kamu. Laura, ayo udah, udah, udah. Oh please. Aduh, aku takut. Laura, tolong, tolong, tolong. Laura, Laura. Laura, Laura. Laura, Laura. Laura. Aduh. Laura, eh. Laura, Laura bangun Laura. Laura. Laura bangun Laura. Laura. Coba digerakkan jari kaki-jari kaki. Oke. Sekarang kamu bisa rasakan apa yang saya sentuh. Bisa dong. Coba turun perlahan lalu berjalan. Berjalan. Saya udah bisa jalan, dok. Perkembangan kamu sangat signifikan. Bisa dibilang otot-otot kamu sudah kembali normal. Jadi tinggal sering-sering latihan agar ototnya tidak berasa sakit bila berjalan. Baik, dok. Selamat ya. Ya, terima kasih, dok. Suster, tolong bikin surat keterangan Pak Bayu sudah sembuh total. Ya. Baik, dok. Ya, permisi. Alhamdulillah, Pak. Aku senang banget. Kamu bisa jangan ngarmah lagi. Iya, Alhamdulillah. Kalau gitu, kita harus ngerayain ya semua. Ngerayain? Yaudah, ayo. Aku pakai sepatu dulu ya. Kau tak, kau tak". Maksudka, tarihan. Maksudka, tarihan. Dewar Jokowi. Maksudka, tarihan. Jokowi. Kyu. Maksudka, tarihan. Maksudka, tarihan. Maksudka. Tidak, bisa lepasin saya! Tidak! 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 Halo, G? Nyam berapa ya? Nis pasti udah... Loh... Kok mobilnya pasti di situ? Gina, lama banget dong di toilet. Sudah nggak beres. kosong kemana lagi masa iya ketualan lama banget ngapain aja kalau gini gue tunggu dalam mobil aja deh mana sih itu orang iya mana sih itu si denis ngajar hari itu bokap gue pergi gitu aja tinggalin gue adek gue nukap gue kayak sarupa misalkan hidup kita tuh gak ada artinya buat dia cuma buat apa cuma buat perempuan kayak ini sih selamat menikmati walaikumsalam an eh nak bayu tuh men kok nak bayu kesini bu aku ngajakin bayu kesini soalnya ada yang mau ditunjukin sama bayu ke ibu menunjukin apa menunjukin apa ya Allah Alhamdulillah kamu tuh udah sembuh banget udah bisa lari bisa jagain anak ibu sahabat anak ibu udah sembuh yaudah sekarang ibu masakin ya pokoknya kita rayain ibu masakin masakan kesukaan kalian ya bagus bagus ini yang kamu bilang dinas kamu dinas tapi pulangin bareng sama Jeremy aku bisa jelasin ke kamu jelasin apa? bener kan dugaan aku selama ini kalau ternyata kalian berdua itu selingkuh mas bukan begitu bukan begitu apa yuk yaudah lah Finn kenapa mendingan kita cerita yang sebenernya sama dia apa maksud kamu? ha? apa? kamu tega ya Finn dan kamu Jeremy tega teganya kalian berdua bohongin aku yang lagi sakit yaudah ada apa sih ini ma? ini Diana ini mama kamu mama kamu udah selingkuh sama Jeremy ha? mama tuh gak selingkuh sama om Jeremy pak gak mungkin ibu selingkuh sama bapak Jeremy tapi mereka tuh memang se... yaudah kalo kamu udah gak bisa ngargain aku lagi dan kalian memang sudah selingkuh udah ambil aja semuanya ambil semuanya loh pak papa 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 tunggu dong pak papa jangan asal pergi gitu aja dong pak dengerin dulu di mama kamu tuh bener-bener selingkuh sama Jeremy papa bener-bener gak nyangka papa mama itu gak pernah selingkuh papa itu cuma salah paham papa nih gak tanya papa kembali papa yang udah nyakitin mama bukan mama papa yang udah selingkuhin mama dan menikah dengan ulan Diana mama kamu tuh nyaman banget sama Jeremy kami perlakuan mama kamu ke paku udah beda kayaknya mama kamu juga gak mau papa tinggal di rumah lagi udah deh gak usah bikin ribet udah pulang kamu mau aku pulang kamu mau aku pulang gua pikir lu itu orang baik gua pikir lu bakal bantuin gua tapi ternyata lu iblis nothing personal gua cuma harus selesain apa yang gua harus selesain lu dan istri lu ya anggap aja kayak ada korban yang bersalah lu tuh sadar gak sih urusan lu itu gak ada hubungannya sama gua dan istri gua urusan lu sama Elisa ngerti lu? ya bukan salah gua dong kalau gua gak tau aja dia berdua tuker kalau gua tau juga mungkin lu gak akan ada disini sekarang tapi ya karena udah terlanjur ya gua harus gimana? lu itu orang baik gua yakin lu orang baik jadi gua mohon lepasin gua sekarang gua harus pulang sorry bro gua gak bisa soal dengan menjadi lu itu satu-satunya cara tercepat gua supaya gua bisa ngancurin perempuan iblis yang bernama Elisa perempuan yang udah ngancurin hidup keluarga gua mama yakin mereka disini? sebenernya mama berharap dugaan mama ini salah Chris tapi beberapa kali mama liat sendiri papa kamu suka jalan dengan perempuan itu bahkan sering kali mama liat bukti-bukti uang transpran pun pembelian perhiasan dan kemarin mama gak sengaja liat SMS di HP papa kamu yang isinya bookingan hotel ini Chris makasih ya sayang udah nemenin mas semalamnya iya sama-sama mas aku juga seneng nemenin mas bener sayang iya dong aku cinta sama Chris itu mereka ma itu mereka ma biar mama yang hadapi kamu tunggu aja disini tapi ma mama mohon Chris biar mama yang labrak mereka berdua tuah 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 gak tau diri kamu iya gak nyangka aku bisa ada disini sekarang udah ketahuan semua kelakuan kamu di luar rumah ha dasar laki-laki buaya kamu ini ya aduh bu udah sih berisik banget kamu ya kurang aja tega-tega kamu merebut suami orang jelas ibu yang salah tapi seluruh suami sih makanya kalau juga matinya yang oke kayak gue dasar kamu jangan sakit riayanya pas iya iya ayo mas mas jangan tinggalin aku man ma aku mas jangan pergi ma ma udah ma gak apa-apa ma udah ma gak apa-apa ma gak apa-apa ma Elisa bokap gue mungkin cuma salah satu orang dari segitu banyak orang yang dimanfaatin sama dia tapi gara-gara wanita itu warga gue hancur mas jangan pergi mas mas mau kemana kamu mas jangan pergi mas sekarang dan akan urus perceraian kita kamu inget anak-anak kita mas aku tidak peduli kamu harus inget dulu mas kita sama-sama susah mas itu dulu jangan pergi mas alah kamu kasihan mas anak-anak jangan pergi mas udah kalo ma jangan pergi Ma ma jangan pergi man Nggak apa-apa dia pergi, Pak! Nggak apa-apa dia pergi, Pak! Nggak apa-apa dia pergi, Pak! Nggak apa-apa, Pak! Hari itu bokap gue pergi gitu aja. Negarin gue, adek gue, nyokap gue kayak sampah. Misalkan hidup kita itu nggak ada artinya buat dia. Cuma buat apa? Cuma buat perempuan kayak Elis. Dari hari-hari, jokap gue nggak mau keluar kamar. Nggak mau makan. Gue cuma bisa denger suara tangisan dia. Sampai hari ketiga. Ma. Makan yuk sama Chris, Ma. Mama kan udah tiga hari nggak keluar, Ma. Chris tahu Mama sedih, Ma. Chris tahu Mama hancur. Tapi kan Mama masih punya aku. Masih punya Bella. Kita... Kita kangen sama Mama. Ma. Kalau Mama nggak buka juga, Chris dobrak pintunya ya, Ma. 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 Mama. Perempuan itu udah ngancurin keluarga gue Dia udah ngebunuh nyokap gue Sampai kapanpun Gue gak akan ngelupain apa yang udah dilakuin sama keluarga gue Dia udah ngebunuh nyokap gue Gue akan balas dendam Gue akan ngancurin hidup dia Walaupun gue harus ngancurin hidup orang-orang di sekitar dia dulu Lo gila Chris Lo gila Gue sebenernya gak pernah berpikir gue bisa balas dendam Sampai akhirnya takdir bisa mempertemukan gue sama lo berdua Gue bak Jadi suaminya bernama Dennis Lagi ngeliatin apa? Enggak pak Bapak kenal dengan pak Dennis Dennis? Ya dia itu pak Dennis pak Yang bersama istrinya dan dia sering kemari pak Oh enggak enggak pak Cuman tadi mirip temen saya saya kira temen saya Ya sudah pak ya Makasih pak Sejak kejadian di cafe itu Gue cari tahu semua yang gue bisa cari tahu tentang lo berdua Sampai akhirnya gue bikin lo kecelakaan Dan gue bisa pura-pura nolongin lo Lo muntah Chris Lo dengerin gue ya Gue Enggak akan pernah ngalangin lo untuk balas dendam sama Elisa Tapi lo harus lepasin gue sekarang Gue janji Chris Gue gak bakal ngelaporin lo ke polisi Gue bisa pegang janji gue Tapi semua udah terlanjur Lo udah terlanjur hidup disini Ana udah terlanjur menyangka gue ke Dennis Dan Gue tinggal duduk aja disini Dan lo tontonin Hancurnya hidup Elisa Elisa gak bakalan peduli Elisa adalah orang yang paling Egois yang gue kenal Selama hidup dia gak apa-apa Dia gak bakal berdua sama orang Meskipun orang itu Hancur karena dia Lo gak usah atur gue Dan sekarang lo biang sampe gue pikirin apa yang harus gue lakuin sama lo selanjutnya Sekarang lo lepasin gue Gue gak bakal rela kalo lo sentuh istri gue Lo liat aja ya Kalo lo sampe berani Gue bakal buat perhitungan sama lo Gue disini cuma mau ngecek kondisi lo Bukan mau dengerin ocehan-ocehan lo Lagian mesti lo bersyukur sama gue udah gue selamatin Jadi sebaiknya lo diem aja Tapi satu hal Lo tuh emang beruntung Istri lo bener-bener baik Cantik Setia Pantes lo sama Bayu tergila-gila sama dia Dan bener juga kata lo Bayu tuh selalu curigaan sama gue Selalu nyangkain gue bukan Dennis Repotin Tapi kalo makin lama dia makin nge-repotin kayak gini Ya mau gak mau gue harus gue singkirin Jangan sampe lo sentuh dia Ngerti lo? Kenapa? Lo bukan yang gak suka juga sama dia Gara-gara sering gangguin hubungan lo sama Ana Lagian lo tenang aja Ana udah makin percaya gue sama gue Gue udah sekamar sama dia Jangan berasal tuh istri gue Ngerti lo? Lo mau kemana? Lo mau kemana? Jangan berani lo sentuh istri gue Lepasin Chris Please, Bay Cuma lo yang bisa gue harapin Please jangan nyerah Lo harus bisa buktiin Kalo dia bukan gue Gue mohon, Bay Itu dia orangnya Akhirnya nongol juga Ilya Malala. Malala, disini. Terima kasih. Buka pintunya! Chris! Chris! Buka pintunya! Jangan sampai lo sakit indahana! Jangan sampai lo sentuh istri gue! Buka! Chris! Buka! Wow! Tidak! Ana... Maafin aku sayang. Kalau sampai akhirnya kayak begini... Aku gak akan pernah ninggalin kamu sedipun, Ana. Gak akan. Kenapa? Kenapa gue gak pernah ngikuti perasaan gue waktu itu? Kenapa? Jangan lupa. Tidak lah. Tidak. 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 Udah dua kali, gue liat tuh ngikutin gue. Apa itu kebetulan? Lo ngapain ninggalin mobil lo di pom bensin? Gue yakin, lo pasti abis melakukan kejahatan. Ya kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa.